Halo, selamat datang kembali di channel saya kali ini aku mau unboxing dan review case dari case mat ini case kedua aku dari case mat tapi yang pertama sebelumnya dulu aku beli di era space jadi dari indonesia nah kali ini aku langsung order di website case matnya oh iya sebelum aku open packagenya ini aku mau info juga kalian bisa cek link description box di bawah disana aku ada taruh link Shopee aku jadi ada beberapa case yang pernah aku review di channel youtube aku aku jual disana dan of course dengan harga yang terjangkau lalu yang kedua aku juga ada taruh link case define di bawah untuk dapat diskon 10 USD jadi kalau kalian klik link tersebut dan beli melalui link tersebut kalian akan mendapatkan diskon 10 USD nah langsung aja kita keluarkan case-nya nah ini seperti biasa aku tutupin karena ada alamat aku ini case dari case mat yang terbaru yang tipe blocks atau square terus pengiriman juga langsung ya dari USA tapi karena pengiriman menggunakan DHL jadi sampainya cukup cepat nah kita keluarkan dulu nah ini dia case-nya bentuknya square gitu lucu sih jadi waktu pertama aku lihat case ini di launch di instagramnya mereka aku langsung tertarik karena aku belum pernah punya case yang square gini untuk iphone aku terus warnanya juga ada macam-macam ya ada hot pink, blue terus ada yang kayak marble gitu warna black sama white nanti gambarnya aku taruh disini juga cuman aku tertarik sama yang warna hot pink ini warna pinknya cakep sih jadi bukan yang pink norah gitu terus disini ada tulisan case mat dan ini masih ada plastic protectornya juga ini sekelilingnya tapi kalau dilihat sepintas ini agak tipis ya aku gak tau kalau soal proteksinya gimana karena harganya juga dibanding dengan case-case mereka yang lainnya ini termasuk yang lebih murah sekitar 28 USD kalau aku gak salah nah langsung aja kita pasang di handphone nah ini case-nya kalau udah dipasang di hp aku terus seperti biasa aku pasangin sama fontcharm atau fontstring ini tuh aku belinya di shopee aku sih terinspirasi sama stringting ya yang di ig bukannya aku gak mau support brand aslinya cuma I can't afford fontstring sama hal itu jadi yaudah mau gak mau deh aku beli dupnya nah ini kalau udah dipasang oh iya ini masih ada plastik protectornya ya sekarang waktunya kita peel off wah so satisfying sekarang jadi jernih deh bagus sih kalau udah dipasang ini tuh simple minimalis gitu makanya aku pasangin sama si fontstringnya yang agak lebih rame sedikit supaya nah supaya match gitu terus ini tampak depannya kayak gini putih bening seperti ini terus kita tes kalau untuk tombolnya enak ini kliki lalu kalau untuk nah cuttingnya juga rapi untuk bezelnya ini gak terlalu naik bisa dibilang ketinggian dari bezel sampingnya ini hampir sama dengan tempered glass aku jadi gak di bawah tapi juga gak di atas lalu untuk bagian kamera ini naik ya jadi ini sudah melebihi sedikit di atas kamera protector aku terus ini so shiny bahannya itu kayak plastik asmr sampingnya oke matte gitu jadi gak transparan tapi juga masih sedikit kelihatan tembus pandang sedikit nah kayak gini overall aku suka sih cantik juga menurut aku dan karena desainnya ini unik jadi aku suka nah segini dulu untuk review dan unboxing case dari case mat terutama yang tipe blocks ini square case kalau kalian tertarik dengan case ini nanti link pembeliannya akan aku taruh di description box di bawah juga overall sih aku suka sama case ini memang gak ada free shipping ya jadi tetep harus bayar hanya pengiriman atau delivery kurirnya itu pake DHL jadi sampingnya juga cepat untuk case ini harganya 28 USD kemarin pengiriman aku lupa berapa nanti aku cantumin juga gambarnya disini detail harganya oke I hope you enjoy this video and don't forget to subscribe and give thumbs up if you like this video and see you next time on another video bye-bye 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 selamat menikmati